Alfeandra Dewangga disebut gantikan Justin Hupner di Timnas Indonesia U23, bos PSIS, belum ada surat dari PSSI, tapi amanlah. Back PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga, menjadi salah satu kandidat yang berpeluang menggantikan posisi Justin Hupner saat Timnas Indonesia U23 menghadapi Gini U23 pada playoff antarkonfederasi menuju Olimpiade 2024 Paris. Justin Hupner memang diragukan tampil ketika Timnas Indonesia U23 menghadapi Gini U23 dalam pertandingan yang akan berlangsung di INF Clairvotein, Prancis, pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Penyebabnya, Hupner sudah mengantongi dua kartu kuning pada fase gugur piala Asia U23 2024. Sesuai regulasi, pemain Cerezo Osaka ini seharusnya mendapat hukuman akumulasi kartu kuning saat Garuda muda menghadapi Gini U23, namun, belum ada kepastian apakah regulasi yang sama juga berlaku pada fase playoff ini. Yang terbaru, Alfeandra Dewangga membuat heboh setelah dirinya mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya berada di kedutaan besar Perancis untuk Indonesia pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pemain berusia 22 tahun itu tengah mengurus visa untuk menyusul skuad Garuda muda ke Perancis. Sebab, laga melawan Gini U23 akan digelar di negara tersebut. Chief Executive Officer, CEO, PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, menjawab isu yang beredar tersebut. Dia menjelaskan, sampai saat ini mana Jemen Klub belum mendapat surat resmi soal pemanggilan Alfeandra Dewangga. Sejauh ini, kami belum mendapatkan surat dari PSIS soal pemanggilan Alfeandra Dewangga ke Timnas Indonesia U23, kata Yoyok Sukawi, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Terlepas dari kepastian ini, bos PSIS itu memastikan bahwa manajemen Mahesa Jenar bakal memberikan dukungan penuh. Amanlah, kalaupun dipanggil, pasti kami akan mengirim dewa, ujarnya. PSIS Semarang incar mantan anak didik Bojan Hodak, sosok Matko Zirdum OTW skuad Laskar Mahesa Jenar. Manajemen PSIS Semarang dikabarkan sedang getol membidik pemain asing baru. Salah satu pemain mencuat jadi incaran PSIS Semarang, yakni Matko Zirdum. Nampaknya PSIS Semarang berpeluang menggaet mantan anak asuh Bojan Hodak tersebut. Matko Zirdum tercatat pemain yang sempat berseragam Kuala Lumpur FC. Terlebih reputasi pesepak bola asal Kroasia tersebut, terbilang cukup baik. Dia bahkan sempat membela skuad muda timnas Kroasia U23 pada 2019 lalu. Bersama Kroasia U23, Matko Zirdum mengemas dua caps. Kabar ia jadi bidikan PSIS Semarang, diungkap Instagram at Liga Garis Bawah Dagelan, dikutip pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Mengutip laman transfermak, saat ini Zirdum sudah berstatus tanpa klub. Tercatat sejak tanggal 1 Januari tahun 2024 lalu, ia sudah tak lagi berseragam Kuala Lumpur FC.